selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara di Rehat, Renungan Hari Antoraya edisi hari Rabu 7 Februari 2024 bapak ibu saudara-saudara kita akan memulai segala kegiatan kita di hari karunia Tuhan ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih engkau sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan karunia Tuhan di kami di hari ini tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu berkati kami Tuhan semua yang belajar firman-Mu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ampuni semua sel dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Selawas Bahara bahan firman Tuhan kita hari ini dari Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12 Yesus menyembuhkan banyak orang kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Judea dari Yerusalem dari Idumia dari Seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya dan mereka mendengar segala yang dilakukannya ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamanya bila mana roh-roh jahat melihat dia mereka juga tersungkur dihadapannya dan berteriak engkau lah anak Allah tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Amin Judul perenungan kita di hari ini kehadirannya yang memulihkan kehadirannya yang memulihkan mujizat atau perbuatan ajaib selalu membuat orang takjub dan menarik hati banyak orang untuk menyaksikan memastikan bahkan ingin turut merasakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus membuat orang-orang takjub dan mencarinya banyak orang yang datang mencarinya karena mendengar dan mengetahui berbagai mujizat yang telah Yesus lakukan mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat bahkan mengalami kuasa Yesus Yesus pun tidak menolak mereka dan selalu membuka tangan bagi siapapun kehadiran Yesus menyembuhkan banyak orang namun bagi kita orang percaya pemulihan yang ia sediakan lebih dari sekadar pemulihan fisik ia datang memulihkan keadaan yang rusak Yesus adalah sang sumber pemulihan bagi kita dengan menanggung semua penyakit kita di kayu salib inilah harga yang dia bayar untuk kesembuhan kita karya pemulihan dari Allah nyata dalam kuasa dan kasih sang putra Yesus Kristus tersungkurnya roro jahat menegaskan bahwa Yesus anak Allah hal ini mengingatkan kita bagaimana kita memandang dan mengakui Yesus di dalam kehidupan kita bahkan juga membuat kita merenungi apakah alasan kita mengikut Yesus hendaklah kita mencari dan mengikut Yesus sebab mengikut Yesus semakin membawa kita kepada kesadaran bahwa dialah yang memulihkan hidup kita dialah anak Allah yang telah menyelamatkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru pengakuan ini membuat kita sungguh-sungguh mengikutnya dengan setia dan mempercayakan hidup kita kepadanya amin mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih waktu yang singkat mengindah bagi kami mendengarkan firmanmu di hari ini firmanmu mengajar kepada kami hari ini Tuhan bahwa kehadiran Tuhan memulihkan hidup kami tidak hanya bisa memulihkan kehidupan fisik kami tapi seluruh kehidupan kami Tuhan pulihkan terima kasih firmanmu hari ini Tuhan terima kasih berkatmu hari ini waktu dalam surga ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu yang tidak seturun dengan kehendak Tuhan kami membawa pergumulan hidup kami hari ini kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan berkati kami semua yang akan boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab kami serahkan pergumulan anak-anak kami baik yang masih bersekolah maupun yang sudah mengecap pendidikan di perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja berkati mereka semua dalam kehidupan pendidikan mereka kehidupan masa muda mereka Tuhan berkati anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan yang mencari pasangan hidup berkati mereka kau tunjukkan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau kuatkan iman percaya mereka yang kesakit boleh engkau sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan ya Tuhan pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan pelayan-pelayan Tuhan ibu pendeta sekeluarga nanti di sekerja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIK Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan penampayan mereka masing-masing ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih